Terima kasih Anda masih dalam seputar Mas Barling Cakep. Pemirsa jenuh tidak ada kegiatan berkesenian selama pandemi. Puluhan pelukis di Banyumas yang tergabung dalam ikatan pelukis Banyumas mengelar kegiatan melukis bersama di Andang Pangrenan Purokerto. Kegiatan ini pun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Sedikitnya ada 25 pelukis ikut ambil bagian dalam kegiatan melukis bersama di Taman Andang Pangrenan Purokerto. Ketua Ikatan Pelukis Banyumas, Sian Ahmad, mengatakan kegiatan ini sebagai ajang silaturami dan sharing dengan sesama pelukis yang ada di Kabupaten Banyumas. Mengingat selama pandemi ini, hampir semua kegiatan termasuk para seniman ini juga terbatas. Ruang pamer karya juga terbatas, kegiatan menjadi guru les privat juga libur. Kedati dampak pandemi masih terasa namun semangat terus berkarya tidak boleh padam. Untuk itu kegiatan menggambar bersama di alam terbuka seperti di Taman Kota ini bisa dijadikan ruang untuk berkreasi dan menghasilkan karya. Karena banyak generasi muda yang tidak tahu bahwa salah satu ikon ataupun hal yang sangat terkenal sepertinya dulu pernah ada di Soekaraja seperti itu. Banyakan apa objeknya kalau yang kisah Soekaraja? Oh kalau Soekaraja banyak kan Indonesia indah, itu kan pemandangan, gunung, sawah, panen, danau, air terjun dan sebagainya. Dan itu mempunyai ciri khas yang tidak ada di usaha dari daerah lainnya. Ya juga berharap agar rekan sama seniman tidak menyerah dan tetap menunjukkan eksistensinya. Merutnya sudah saatnya untuk bangkit dan kembali bersemangat dalam berkarya. Apalagi Bayu Mas terutama Soekaraja dulu sangat terkenal dengan lukisan pemandangannya, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Dari Prokortorin Kurabimah, Steve melaporkan.